Pada ajang Piala Asia lalu, penyerang menjadi salah satu titik lemah dari Timnas Indonesia. Hal itu terbukti karena dalam 4 laga yang dijalani, skuad Garuda hanya mampu mencetak 3 gol. Golnya pun bukan dari penyerang, melainkan dari back dan kelandang. Maka dari itu, misi STY selanjutnya adalah mencari penyerang keturunan. Dan seperti yang kita tahu, penyerang keturunan kebanyakan berasal dari Belanda. Namun, niatan dari STY itu akhirnya mendapatkan sindiran dari Ronald Koeman. Lantas bagaimana sindirannya? Berikut ini adalah jawabannya. Setelah memimpin Indonesia di ajang Piala Asia, Shen Taeyong kabarnya langsung terbang ke Eropa untuk mencari penyerang keturunan. Penyerang itu diharapkan bisa menjadi andalan Indonesia di masa mendatang. Dari beberapa negara yang ada di Eropa, Belanda tentu menjadi destinasi favorit. Karena di sana banyak pemain keturunan, sesuatu yang tidak mengherankan. Namun sejauh ini, Shen Taeyong belum menemukan pemain yang dirasa cocok dengan timnas. Sehingga dirinya akhirnya memutuskan untuk pulang ke Korea. Sejatinya, jika melihat data yang ada, terdapat beberapa penyerang keturunan yang saat ini tersebar di Belanda. Bahkan usia mereka masih tergolong sangat muda, sehingga bisa dimanfaatkan sampai beberapa tahun mendatang. Mereka adalah oleh Romney, Dianzenbergen, Della Nola dan Million Manhoek hingga Jens Ravan. Tapi sayang, sejauh ini nama-nama mereka hanya bersifat rumor dan belum ada aksi nyata dari PSSI. Lebih lanjut, wajar juga PSSI dan STY mencari penyerang keturunan. Karena rencananya, mereka akan dipakai untuk ajang Piala Asia U23 yang sebentar lagi akan diselenggarakan. Bagi STY, striker keturunan sangat penting bagi skuad Garuda. Dan untuk saat ini, belum ada striker yang benar-benar disukai STY. Pelatih asal Korea Selatan itu kemudian mengungkapkan, mengapa Indonesia jarang memiliki striker berkualitas. Saat ini, memang posisi penyerang dan back team nasi Indonesia masih kurang. Memang karena pemain asli yang mengisi posisi utama itu di Liga 1. Jadi tidak ada kesempatan untuk pemain lokal dan akhirnya mereka tidak berkembang juga. Ini yang harus dipikirkan. Bagaimana mengembangkan pemain lokal? Harus dipikirkan juga sepak bola usia dini, kata STY pada tempo. Apa yang dikeluhkan oleh Sinteyong tampaknya juga dikeluhkan oleh Belanda saat ini. Ya, saat Indonesia mencari striker keturunan, ladang untuk mencari pemain tersebut ternyata juga kesulitan. Bisa dikatakan, dalam beberapa tahun terakhir, tim nasi Belanda juga kesulitan menemukan striker ganas. Mereka saat ini hanya memiliki penyerang-penyerang yang dapat dikategorikan biasa-biasa saja. Contohnya adalah Daniel Mullen, Walt Dweckhurst, hingga Cody Gakpo. Nama-nama itu pastinya masih kalah dengan penyerang Belanda zaman dulu, seperti Huntelaar, Robin van Persie, hingga Van Nistelrooy. Soal penyerang Belanda, hal ini pernah disinggung oleh Ronald Koeman. Dimana ia selalu mengharapkan agar penyerang tampil lebih garang di depan gawang. Sayangnya harapan itu belum bisa dilakukan. Rasanya seperti ada sesuatu yang harus kami perbaiki. Tidak hanya dalam hal permainan, tetapi juga terutama dalam hal hasil. Saya memiliki keyakinan penuh bahwa semuanya akan baik-baik saja. Saya selalu mengharapkan para pemain depan bermain lebih klinis. Tapi untuk saat ini, hal-hal seperti itu belum bisa kami lakukan, kata Koeman pada Sport People. Dari beberapa pemain yang diincar Indonesia, tadi ada satu nama yang digadang-gadang menjadi masa depan Belanda. Dia adalah Million Mannhoff, pemain dari Stoke City. Jika Mannhoff berhasil dibacak Indonesia, maka Belanda bakal kehilangan salah satu bakat terbaiknya. Hal itu sekaligus menjawab soal anggapan PSSI yang hanya mencari pemain keturunan Great C saja. Kini menarik dinantikan bagaimana manuver selanjutnya dari Shintayong dan PSSI. Sebuah manuver yang pastinya bisa mengganggu KNVB dalam membangun skuad timnas Belanda ke depannya. Semoga di masa yang akan datang, Indonesia berhasil mendapatkan pemain keturunan Great A yang bisa memberikan dampak signifikan bagi timnas Garuda. Halo, ichin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola, dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium, dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.